Oke tunggu bakar tanpa asap Hasil pembakaran minim tanpa asap Ditilter tempat penyaringan Dimana asap yang masuk ke dalam penyaringan ini Dikeluarkan kembali Menjadi Minim tanpa asap Dan ini siklonnya Lepas sirkulasi asap Dan siklon ini juga bisa Menjadi tempat penampungan deki Atau cairan Dan hasil pembakaran Dan ini tunggu bakarnya Dengan kapasitas 3 ton Sampai 4 ton per hari Kita lihat temperatur Suhu panas Di 550 Derajat celsius Sama sekali tidak Menghasilkan presidu asap Dan ini bak Air untuk sirkulasi Dimana air ini Disirkulasikan Masuk ke dalam Bak filter Lalu dari bak filter Dikembalikan lagi ke dalam bak ini Begitu seterusnya Rumah berjalan secara otomatis Dan sampah yang dibakar juga Bisa Sampah Yang ada di Masyarakat Hasil produksi dari Limbah Rumah tangga Atau bisa juga dari Limbah B3 Dan ini kita coba Menggunakan Limbah B3 Dari Bahan karet Bahan karet Dan hasil pembakarannya Juga sempurna Minim asap Nah ini uji trial Selama 24 jam Alhamdulillah Berhasil Dan Tidak menghasilkan Pencemaran udara Yang berlebih Bahkan asap Keluarannya juga Tidak ada Sama sekali Kita lihat Masuk inovasi Kita berusaha mencoba Untuk menghasilkan Tunku Yang membakar sampah Dengan Memenumalusirkan LCD Atau pencumaran lingkungan Oke Kita aja Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati